Intro Bertempat di gedung negara Sumedang, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan menyambut 8 warganya yang sudah tiba di Sumedang. Kedelapan warga Sumedang tersebut adalah korban kerusuhan di Wamena, Papua pada akhir bulan September silam. Dari delapan warga Sumedang yang menjadi korban terdapat satu orang balita. Kepada Wakil Bupati Sumedang, kedelapan korban kerusuhan Wamena, Papua tersebut menceritakan pengalamannya pada saat kerusuhan terjadi. Dikatakan korban, para warga dari luar Pulau Papua diusir serta dibunuh. Bukan hanya itu, penjarahan serta pemerkosaan pun terjadi pada saat kerusuhan yang terjadi di Wamena. Ridwan Syah, salah seorang korban kerusuhan Wamena merasa senang sudah tiba di kota kelahirannya yaitu Sumedang. Ridwan Syah berencana kembali bekerja di Wamena, Papua apabila kondisi di Wamena sudah benar-benar kondusif. Aduh, perasaan bangga, pokoknya bangga, legreg, hilang di kasihan gitu kan. Ketakutannya hilang? Ketakutannya hilang, begitu. Emang kondisi di sana seperti apa sih? Aduh, kalau di sana gimana, pokoknya susah untuk dibicarakan, pokoknya ngeri, ngeri pokoknya. Kita patut bersyukur bahwa saudara-saudara kita yang dari Sumedang yang bekerja di Wamena bisa kembali dengan selamat dan sehat secara fisik, tidak ada kekurangan. Cuma mereka mungkin harta benda yang tertinggal di sana yang tidak bisa diambil kembali karena dijarah dan lain sebagainya. Tapi kita tetap harus bersyukur bahwa keselamatan jiwa ini masih tetap terjaga. Seperti diketahui di Wamena, Papua terjadi kerusuhan yang menyebabkan banyak warga sipil meninggal dunia karena kerusuhan. Ribuan warga dari luar daerah Wamena dipulangkan ke tempat semula atau diungsikan ke beberapa daerah.